Saya pas mendengar dari KPR, kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama, yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali rumah. Lalu, saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Tidak ada yang tahu kalau saya itu sudah keluar. Jadi, baru kemarin ini saya sudah sadar kalau saya memang, oh iya, saya sudah ada di luar. Dua hari saya masih merasa sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Cipinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Mas. Kalau orang tua gimana, kakak? Alhamdulillah, bapak saya langsung trombosis itu naik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Alhamdulillah, bapak saya ingin melihat dirimu sudah berkumpul lagi di teman-teman istri dan anak juga sempat ada postingan, sudah ngejemput air juga sekolah, gitu. Alhamdulillah, bapak saya ingin melihat dirimu sudah berkumpul lagi di teman-teman, itu suatu hal yang akhirnya, jadi seperti ini, bagaimana kamu? Alhamdulillah, bapak saya ingin melihat dirimu sudah berkumpul lagi di teman-teman. Saya tidak mau, itu sampai mengganggu kesalahan yang sudah saya buat kemarin, mengganggu sisi personalitas, profesionalitasnya dia sebagai artis, selebriti, dan juga anak-anak. Saya mau ini dipisahkan, gitu. Jadi memang ini pure, karena memang saya sudah mengakui, ini kesalahan saya kemarin, saya juga mengakui, saya siap juga menerima hukuman saya, dan saya tidak mau melibatkan iris. Itu maka saya minta juga sama iris, untuk tidak datang. Bukan karena irisnya tidak mau datang. Bahkan kami sempat, ya, iris itu malah juga sempat mempertanyakan kenapa, gitu loh. Karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi tidak ini aku yang mau. Jadi pure, saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini dan belajar.